Nah itu sih sebenarnya bukan akhir dari segalanya gitu Jadi akhirnya ya saya berpikir ya saya harus kuat lagi Semuanya demi anak-anak saya gitu Saya dapatkan dari tinju ini energinya positif ya tayah Jadinya untuk meluapkan kekesalahan, kesedihan itu ya lewat tinju gitu Jadinya kalau harus nangis ya saya juga sama nangis gitu Tapi kalau misalnya lagi di sini ada boxing ya Saya mending boxing aja daripada saya harus nangis gitu Kalau misalnya awalnya sih memang agak-agak ada pikiran takut atau gimana Cuma kesini-sininya enggak sih biasa aja Karena kan di sini juga kita enggak cuma latihan doang ya Jadi ada sharing, ada ngobrol-ngobrol otomatis kan Jadi saya jadi lebih tahu lagi tentang udah Jadi ada maksudnya kita tuh enggak akan ketulah lah Kalau cuma sekedar minum segelas atau cuma kesenggol-senggol doang Enggak akan apa-apa Jadi saya enggak takut kalau sekarang Stigma kan diawali dari rasa tidak tahu dan tidak tahu itu diawali dari rasa takut gitu kan Jadi ya kalau untuk mengikis stigma ya mudahnya Ya memberikan informasi kepada mereka supaya mereka tahu dan pada akhirnya mereka tidak takut gitu Ketika ada cedera dalam saya atau saya berdarah Ya meskipun adrenalin lagi naik gitu kan ya berhenti ya itu sudah menjadi keharusan bagi saya Saya juga enggak mau menularkan karena darah itu sangat beresiko untuk menularkan HIV Jadi setelah beres sparing saya kasih informasi kenapa saya memutuskan untuk berhenti sparing Ya saya ceritakan ya informasi dasar mengenai HIV Di situ lah proses-proses edukasi masuk gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!